Berita terbaru hari ini Kasus Verdi Sambo berjalan semakin lambat Begini kata Kamarudin Siman Junta kepada Presiden Jokowi Pengecara keluarga Brigadir J, Kamarudin Siman Junta mengatakan melambatnya kasus pengungkapan pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo karena Presiden Jokowi tidak mau berbuat sesuatu dan menyerahkannya semua ke Polri Ia juga terus mengungkapkan keterangan-keterangan untuk membela keluarga kliennya yang dibunuh secara sadis Namun, Kamarudin Siman Junta mendadak meminta maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J Meski menurutnya telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran, dan waktu Akan tetapi, kasus ini masih jalan di tempat Kamarudin menyampaikan hal tersebut Seperti dilihat dari cuplikan video di TikTok Eto Belly Boy pada minggu 18 September 2022 Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan Saya betul-betul minta maaf Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya Baik pikiran, materi, maupun waktu Saya membiayai semua ini Tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu Ujar Kamarudin Dia mengaku sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi Karena ayah Brigadir J Samuel juga sudah lelah Untuk menuntaskan kasus tersebut Kemarin, saat saya ke Jambi Beliau berpesan sudah cukup pak Kami sudah capek pak Kami mendengar aja capek Demikian juga masyarakat bilang Kami hanya mengikuti saja Capek Apalagi bapak yang melakukan Katanya Sambung dia Meskipun begitu Ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut Justru Yang membuatnya kecewa Ialah kinerja Polri Yang menurutnya lambat Sejak bulan Juli Proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J Belum menemui titik terang Kini Kasus tersebut Terancam Valilut Karena sudah 3 bulan Kasus tersebut Tidak masuk ke persidangan Pada akhirnya Seperti yang saya pikirkan Perkara ini Akan menjadi Valilut Sudah terjadi Artinya Sudah 3 bulan Berturut-turut Sejak Juli Agustus September Perkara tidak terang-terang Padahal saya katakan dulu Kalau saya yang menjadi penyidik Setengah hari Saya garansi kasus selesai Tidak sampai seminggu Dua minggu Sampai ada tahap dua Itu dengan kecerdasan saya Ujarnya Oleh karena itu Ia pun mengatakan Kinerja Pori Sangat lambat Menurutnya Seharusnya Sudah ada 30 sampai 30 orang Yang ditetapkan Sebagai tersangka Namun hingga hari ini Hanya ada 5 tersangka utama Dan 6 tersangka Obstraction of Justice Harusnya Sudah banyak tersangka Menimal 35 sampai 30 tersangka Sampai hari ini Baru 5 Ditambah dengan 7 Yang 7 itu pun Juga salah satu Dari 5 itu Yaitu tersangka Obstraction of Justice Paparnya Menurutnya Kelambatan proses hukum Kasus pembunuhan Brigadier J ini Tidak lepas dari Sikap Presiden Joko Widodo Yang menyerahkan Sepenuhnya Kasus tersebut Kepada Polri Menurutnya Presiden Tidak cukup Hanya memberikan Instruksi Untuk membuka Kasus ini Seterang-terangnya Termasuk kepada publik Tetapi Karena Presiden Tidak mau berbuat sesuatu Maka pada akhirnya Kecuali Hanya mengatakan Empat kali Buka Seterang-terangnya Memang Kita akui Dia mengatakan Itu empat kali Dalam empat kali Momen Ungkapnya Presiden Membiarkan Polri Terjebak Dalam lumpur itu Akhirnya Sampai dengan hari ini Mereka terjebak Tidak bisa keluar Ujarnya Di lain sisi Pengecara kondang Hotman Paris Hutapea Sempat ditawari Menjadi Kuasa hukum Kasus Ferdi Sambo Dia bahkan Diinginkan langsung Oleh Putri Santrawati Untuk mendampingi Kasus suaminya Tersebut Tidak hanya Ditawari Bahkan Pihak Hotman Paris Dan Ferdi Sambo Sudah tawar-menawar Harga pelayanan Namun Pendampingan Ruang Dilakukan Hotman Karena berbagai Pertimbangan Kasus Sambo Irjen Paul Sambo Melalui kuasa hukumnya Minta saya Jadi pengecaranya Katanya Ibu PC Juga maunya Hotman Paris Ujar Hotman Di podcast Deddy Gerbuzer Jujur Saya sudah sempat Bilang Iya Mau mendampingi Ferdi Sambo Dan Harganya sudah Disepakati Tapi Sebelum itu Saya tidak bisa tidur Tiga hari Tambahnya Menurut Hotman Paris Sebelum Menyetujui Mendampingi Ferdi Sambo Niat itu Sudah dilarang oleh Sang istri dan anak Begitu Saya bilang ke istri Istri saya Ngamuk Tidak boleh Begitu Saya bilang Si prank Atau anaknya Hotman Paris Dia ngamuk Dia bilang Emang bapak kurang duit Saya pusing Imbuhnya lagi Kemudian Saat dipikir Ulang Hotman Paris Akhirnya memutuskan Untuk tidak bergabung Menjadi kuasa hukum Ferdi Sambo Hotman Paris Menyatakan Bahwa dia Sempat Menyetujui Karena laporan berkas Yang diberikan oleh Kuasa hukum Ferdi Sambo Saya Waktu itu Mau karena saya Sudah dapat data Dari kuasa hukumnya Seolah-olah Ini kasus Ferdi Sambo Bukan pembunuhan Berencana Tapi spontan Ungkap Hotman Paris Lebih lanjut Hotman menyebutkan Bahwa Kasus Ferdi Sambo Adalah Dreamcast Bagi pengacara Pasalnya Kasus tersebut Diperhatikan Secara nasional Dan pengacara Akan muncul setiap hari This is a dreamcast Bagi pengacara Karena mendapat Perhatian nasional Nama kamu Akan muncul setiap hari Tambahnya Selain itu Kuasa hukum Keluarga Nopriyansah Yosua Huta Barat Atau Brigadir J Kamarudin Siman Junta Sempat memberikan Sinyal Bahwa Pihaknya Sudah lelah Memperjuangkan Keadilan Untuk Almarhum Brigadir J Yang tewas Dalam Kasus Pembunuhan Yang menyeret Nama Verdi Sambo Sontas saja Kabar tersebut Langsung menimbulkan Perhatian masyarakat Oleh karena itu Kamarudin langsung Memberikan Klarifikasi Soal Pernyataannya Melalui podcast Bersama Aktivis Irma Huta Barat Kamarudin Menegaskan Bukan pihaknya Yang ingin Menyudahi Pengusutan Kasus Pembunuhan Brigadir J Melainkan Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat Yang mengaku Akan Menyerah Memperjuangkan Keadilan Untuk Anaknya Karena Sudah Lelah Jadi Dari 5 Sampai 6 Surat Kuasa Yang kita Dapat Yang sudah Jalan Biarlah Berjalan Tapi Yang belum Tidak Usah Dijalankan Karena Kami sudah Lelah Atau Jenuh Karena Satu Surat Kuasa Saja Satu Laporan Polisi Saja Tiga Bulan Tuntas Toh Tidak Membuat Anak Saya Kembali Ujar Kamarudin Keterangan Itu Kemungkinan Dipandang Berbeda Oleh Masyarakat Hingga Dianggap Memiliki Arti Pihak Brigadir J Telah Menyerah Memperjuangkan Keadilan Oleh Sebab Itu Kamarudin Menegaskan Pihaknya Tidak Akan Menyerah Tetapi Langsung Dibantah Karena Kita Semua Akan Berjuang Menurut Ida Rosti Atau Ibu Brigadir J Selah Irma Tetapi Wanita-wanita Pemberani Bilang Kita Harus Jalan Sebab Wanita-wanita Ini Berjuang Dengan Tulus Tidak Pakai Logika Tetapi Pakai Hati Ucap Kamarudin Karena Dukungan Inilah Yang Pada Akhirnya Membuat Ayah Brigadir J Kembali Memiliki Semangat Dalam Memperjuangkan Keadilan Untuk Anaknya Jadi Bukan Saya Yang Menyerah Tetapi Ada Keinginan Orang Tua Klien Yang Menyatakan Sudahlah Toh Satu Kasus Ini Tiga Bulan Saja Tidak Tuntas Ini Seperti Menyendera Kepolisian Ujar Kamarudin Menirukan Perkataan Ayah Brigadir J Kalau Saya Semangatnya Masih Berapi-api Tetapi Orang Tua Ayah Dari Almarhum Sempat Mengatakan Sudah Jenuh Tegas Kamarudin Tidak 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 Tidak